Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bertemu kembali dalam Materi perkuliahan Organisasi dan Management ya, hari ini Kita akan bahas tentang Desain organisasi Makro Saya share dulu ya Materinya, baik Namun sebelum kita mulai Kuliah, mari kita sama-sama Berdoa ya Untuk yang beragama Islam, silahkan Baca Al-Fatihah, untuk yang non-Muslim Membaca sesuai kepercayaan Masing-masing, berdoa mulai Selesai, baik Baik Kita mulai dengan Perkuliahan desain organisasi makro Dalam memahami Desain organisasi makro Itu ada dua pendapat Yang saling berbeda Diperdebatkan ya Yang berkenaan dengan Salah satu unsur Dalam desain organisasi makro Itu adalah teknologi Nah, dalam argumen pro Teknologi menentukan struktur Bagi setiap jenis teknologi Terdapat satu desain organisasi Yang optimal Karena itu para manajer harus menyesuaikan Desain dengan teknologi Tetapi dalam argumen kontrak Walaupun teknologi itu penting Tetapi perlu dipertimbangkan Hal-hal lain Jadi teknologi bukan satu-satunya Yang menentukan struktur Dari organisasi Alasan penentang yang paling kuat Adalah bahwa Teknologi merupakan Variable penting Untuk mendesain Unit-unit organisasi Yang langsung menghasilkan Produk Atau jasa Nah Selanjutnya Apa itu yang dimaksud Dengan organisasi makro Organisasi makro itu Sebetulnya berhubungan erat Dengan ciri-ciri umum Dari suatu organisasi Artinya ketika kita memandang organisasi Maka berdasarkan ciri-ciri tersebut Kita bisa memahami Apakah organisasi ini termasuk Desain organisasi klasik Atau organisasi neoklasik Atau organisasi modern Ada beberapa faktor Yang mempengaruhi Desain organisasi Antara lain Teknologi Maupun Lingkungan Ya Nah kalau kita Lihat Teori Desain Secara umum Secara universal Kita bedakan Ada teori Organisasi klasik Kemudian ada Teori organisasi Sistem 4 Dan ada Teori desain Kontingensi Nah sebetulnya Kalau menurut Likert Itu ada Teori organisasi itu Dibedakan Berdasarkan sistem 1 2 3 Dan 4 Sistem 1 Sistem 1 itu Sebetulnya teori organisasi klasik Nah dalam teori organisasi klasik Ada Prinsip-prinsip Organisasi Ada organisasi Forma Ada produksi Dan efisiensi Teori organisasi Birokrasi Sistem 4 Nah sistem Kalau kita Jabarkan ya Sistem 1 itu Otokrasi Sistem 2 itu Otokrasi Tapi baik hati Sistem 3 itu Konsultatif Sistem 4 itu Adalah Organisasi Demokrasi Partisipan Nah dalam Organisasi Sistem 4 Menekankan pada Aspek perilaku Kemudian berpusat Pada kelompok Jadi prestasi itu Bukan lagi Dinilai berdasarkan Individu Tapi sudah Berdasarkan kelompok Kemudian ada Aspek Partisipatif Di situ Berorientasi Pada proses Dan Kepuasan Dan penyesuaian Jadi sudah Mulai Tujuan Organisasi itu Ke arah Kepuasan Maupun penyesuaian Atau adaptasi Nah tetapi Tidak selalu Bahwa Organisasi itu Dijalankan Secara sistem 1 Atau sistem 4 Tetapi Bisa juga Campuran Sistem 1 Campuran Dengan sistem 4 Atau yang kita sebut Dengan Teori Desain Kontingensi Nah Dalam Teori Desain Kontingensi Ini Ada beberapa Faktor Yang sangat Mempengaruhi Antara Lain Adalah Informasi Teknologi Dan Lingkungan Nah Berdasarkan Hal inilah Maka kita Akan bisa Memahami Desain Organisasi Makro Secara Apa namanya Secara Umum ya Sehingga Kalau kita Melihat Struktur Organisasi Dengan Penekanan Kepada Aspek Berilaku Kita sudah Bisa Mengatakan Bahwa ini Adalah Sistem 1 Tetapi Kalau Penekanannya Kepada Aspek Birokrasi Maka Ini Termasuk Kedalam Organisasi Klasik Nah Selanjutnya Nanti Akan Lebih Detil Dijelaskan Tentang Apa Itu Organisasi Klasik Apa Itu Organisasi Sistem 1 Sistem 2 Sistem 3 Sistem 4 Dan Apa Itu Organisasi Kontingensi Nah Yang Pasti Dalam Organisasi Klasik Ada Pendapat Yang Disampaikan Henry Payel Berkenaan Dengan Prinsip Organisasi Bahwa Dalam Satu Organisasi Minimal Ada 5 Prinsip Struktural Pertama Prinsip Pembagian Kerja Prinsip Satu Arah Prinsip Sentralisasi Prinsip Pemenang Dan Tanggung Jawab Prinsip Rantai Komando Ini Fungsi Mengorganisasi Bisa Dibaca Sendiri Kemudian Teori Organisasi Birokrasi Ini Termasuk Salah Satu Organisasi Klasik Birokrasi Itu Sebetulnya Adalah Organisasi Yang Ideal Tetapi Saking Idealnya Sehingga Sulit Untuk Bisa Dijalankan Nah Ini Teori Desain Klasik Kemudian Ini Organisasi Sistem 4 Nah Kalau Kita Bedakan Antara Organisasi Desain Klasik Dan Organisasi Sistem 4 Berdasarkan Beberapa Item Yang Diperbandingkan Misalnya Dalam Proses Kepemimpinan Dalam Organisasi Desain Klasik Tidak Memberi Keyakinan Atau Kepercayaan Kepada Bawahan Jadi Seringkali Pimpinan Itu Menjalankan Tugas-tugas Yang Beratnya Itu Oleh Dirinya Sendiri Sedangkan Tugas-tugas Seringan Diserahkan Kepada Bawahan Sebetulnya Bukan Bukan Karena Ingin Membantu Bawahan Tetapi Hal itu Menyebabkan Proses Skaderisasi Seorang Pemimpin Menjadi Terhambat Kemudian Dalam Sistem 4 Itu Proses Kepemimpinan Itu Sudah Menimbulkan Keyakinan Dan Kepercayaan Kepada Bawahan Jadi Bawahan Diberi Tugas Untuk Bisa Melakukan Sesuatu Atau Tugas-tugas Yang Berdasarkan Kepemimpinan Sehingga Suatu Ketika Bawahan Itu Bisa Menggantikan Pemimpinnya Jadi Ada Proses Skaderisasi Disitu Kemudian Proses Motivasional Dalam Organisasi Klasik Menyadap Motif-motif Fisik Keamanan Dan Ekonomis Dengan Menggunakan Rasa Takut Dan Sanksi Sedangkan Dalam Organisasi Sistem 4 Menyadap Semua Motif Dengan Metode Partisipatif Nah Dalam Proses Komunikasi Informasi Mengalir Kebawah Dan Cenderung Mendapat Gangguan Itu Dalam Organisasi Klasik Tetapi Dalam Organisasi Sistem 4 Informasi Mengalir Bebas Melewati Seluruh Organisasi Keatas Kebawah Kesamping Tepat Dan Tidak Terganggu Kemudian Proses Interaksi Tertutup Dan Terbatas Sementara Dalam Sistem 4 Terbuka Dan Ekstensi Proses Terjadinya Keputusan Dalam Organisasi Klasik Hanya Berlangsung Di Puncak Relatif Desentralisasi Sementara Dalam Organisasi Sistem 4 Di Semua Jenjang Organisasi Melewati Proses Dalam Kelompok Nah Penetapan Penetapan Tujuan Dalam Desen Organisasi Klasik Itu Adanya Di Puncak Tidak Mendorong Partisipasi Namun Dalam Sistem 4 Terjadi Di Semua Jenjang Organisasi Lewat Proses Kelompok Mendorong Partisipasi Kelompok Dalam Menetapkan Sasaran Yang Tinggi Dan Realistis Dalam Proses Pengendalian Desentralisasi Dan Selalu Mencari Siapa Yang Salah Sementara Dalam Sistem 4 Disebar Di Seluruh Organisasi Dan Menekankan Pengendalian Diri Sendiri Dan Pemecahan Persoalan Nah Tujuan Prestasi Pada Desain Organisasi Klasik Itu Sifatnya Rendah Dan Para Manager Secara Pasif Mengusahakan Tercapainya Prestasi Tadi Tetapi Tidak Mendorong Anggota Organisasi Untuk Bisa Berprestasi Itu Berbeda Dengan Organisasi Sistem 4 Sifatnya Tinggi Dan Diusahakan Secara Aktif Oleh Atasan Agar Semua Anggota Organisasi Bisa Berprestasi Atau Melakukan Segala Aktifitas Itu Dengan Tujuan Untuk Pencapaian Prestasi Demikian 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 Bisa Saya Sampaikan Pada Perkuliahan Hari Ini Mudah-mudian Apa Yang Sudah Disampaikan Bisa Dipahami Dan Ilmunya Bisa Barukah Saya Akhiri Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirubi Alamin Dan Doa Kaparatul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Ala'ila Anta Astagfiru Kau Atubu Ilait Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah